Yang mana disini ketika kita ingin melanjutkan pendaftaran di SSCSN Disini kita wajib memilih salah satu yaitu pendidikan kita Sinyal kuat dari Pansel Nas bahwasannya nanti untuk pendaftaran P3K Guru di tahun 2023 Akan dibuka pada bulan September Dan selanjutnya disini adalah merupakan alur pendaftaran seleksi P3K Guru yang nanti akan berlaku di tahun ini Jadi disini nanti menurut alur ini kita akan membuat akun di SSCSN atau kita login ke akun SSCSN Tentunya berdasarkan dari riwayat keikusertaan kita pada seleksi di tahun sebelumnya Disini nanti semua akan terekam ya pada sscsnbkn.go.id Selanjutnya disini nanti kira-kira bagaimanakah nasib honorer yang tidak masuk di Dapodik Menjelang pendaftaran P3K Guru di tahun 2023 Nah tentunya disini teman-teman gak usah khawatir Dikarenakan masih ada satu sedikit celah ya untuk kita bisa mendaftar P3K Guru di tahun 2023 Kira-kira bagaimanakah informasinya silahkan simak video ini sampai selesai Namun sebelum kita lanjutkan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe-nya Dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada update video terbaru kalian tidak akan ketinggalan informasi Baiklah semuanya untuk seleksi P3K di tahun 2023 Ini dapat dikatakan sebagai sebuah sistem seleksi yang agak semi tertutup ya teman-teman Dikarenakan disini ada persyaratan khusus yang harus dipenuhi untuk calon pendaftar Ketika ingin mendaftar P3K di tahun 2023 Nah misalkan saya lihat seperti ini Untuk pendaftar P3K Guru disini nanti harus terdaftar di aplikasi Dapodik Nah dikarenakan apa? Dikarenakan disini nanti akan diharapkan bisa terbaca oleh sistem SSJSN setelah dilakukan sinkronisasi Yaitu mulai data profil by NIK Kemudian juga status prioritas kita Kemudian referensi NPSN Kemudian juga parameter naik atau turun status prioritas Begitu juga dengan teman-teman untuk pendaftar P3K tenaga kesehatan Disini nanti wajib untuk kita itu terdaftar pada aplikasi SISDMK teman-teman Nah disini nanti akan terbaca datanya Mulai dari data profil by NIK Kemudian data STR Kemudian lokasi pekerja Dan juga referensi VASKESnya Nah disini nanti di akun SSJSN Disini nanti akan terbaca dari seluruh reward kita Pendataan yang sudah kita ikuti Nah selanjutnya dari data NIK dan KK Dukcapil Nanti kita akan bisa login Ataupun juga membuat akun di SSJSN Nah selanjutnya disini nanti untuk Alor pendaftaran pada seleksi PTKK Guru di tahun 2023 Disini nanti Baik itu dari teman-teman guru honorer baik itu sekolah negeri maupun juga guru sekolah swasta Disini adalah yang terdaftar di Dapodik ya Jadi untuk pendaftaran PTKK Guru di tahun 2023 Ini nanti untuk baik itu guru sekolah negeri maupun juga guru sekolah swasta Ini harus terdaftar pada aplikasi Dapodik Nah selanjutnya disini nanti termasuk juga Untuk teman-teman guru yang sudah lulus VK Ini nanti kita bersama-sama semuanya login atau membuat akun pendaftaran pada SSJSNBKN.go.id Nah disini nanti akan menggunakan link yang sama yaitu SSJSNBKN.go.id Kalau misalkan teman-teman yang sudah memiliki akun kita tinggal login saja Memasukkan nick dan juga memasukkan password kita Kemudian kita klik masuk Maka nanti kita akan bisa melihat data-data kita Dan selanjutnya nanti apakah di daerah kita itu buka formasi yang sesuai dengan linearitas jasa kita atau tidak Disini nanti yang akan sangat menentukan ya Ketika nanti kita sudah login atau membuat akun di SSJSN Nah selanjutnya disini nanti dari database yang ada Disini nanti berdasarkan dari kualifikasi jasa S1 atau D4 kita Kemudian juga atau dari jenis sertifikasi ya teman-teman menurut permendikbud Kemudian disini nanti disandingkan dengan formasi mata pelajaran yang dibuka Yang linear dengan jasa dan atau sertifikat pendidik kita Nah jadi di intinya disini nanti untuk pendaftaran P3K Guru 2023 Ini adalah teman-teman tenaga honorer Ini wajib terdaftar pada aplikasi Dapodik Dan selanjutnya disini nanti kalau misalkan teman-teman tidak terdaftar di Dapodik Maka disini nanti meskipun kita bisa membuat akun SSJSN Nah setelah kita login ke akun SSJSN dengan memasukkan Nik dan juga passwordnya Maka nanti kita akan mendapatkan tampilan seperti ini Yaitu dari data Dapodik Nah kalau misalkan untuk mendaftar P3K Guru ini kita wajib terdaftar di Dapodik kan Kalau misalkan kita tidak terdaftar di Dapodik Maka tampilannya seperti ini nanti di akun SSJSN kita Jadi data Dapodik ini adalah untuk jabatan Inilah kosong Kemudian disini adalah untuk Prodi Pada Dapodik ini juga kosong Nah sehingga kalau misalkan disini jabatan kosong Kemudian Prodi Dapodik kosong Maka disini kita tidak akan bisa memilih pendidikan ya teman-teman Yang mana disini ketika kita ingin melanjutkan pendaftaran di SSJSN Disini kita wajib memilih salah satu yaitu pendidikan kita Ijazah kita itu apa Nah disini kita diminta untuk memilih salah satu pendidikan yang paling sesuai dengan yang kita miliki Nah selanjutnya setelah itu nanti kita bisa melanjutkan langkah keberikutnya Yaitu memilih jenis seleksi Kemudian juga kita bisa memilih formasi memasukkan data ijazah kita Kemudian kita mengisi riwayat Riwayat kerja Kemudian riwayat pendidikan Riwayat keluarga Kemudian kita upload dokumen Kalau misalkan teman-teman belum pernah upload dokumen Dan juga kita bisa masuk pada bagian halaman resume Yang nanti akan sangat menentukan untuk kita bisa ikut seleksi administrasi ya Dan selanjutnya disini kalau misalkan kita itu tidak terdaftar Dapodik Maka kira-kira bagaimana Nah disini untuk teman-teman yang tidak terdaftar pada aplikasi Dapodik Ini sebenarnya masih ada celah ya Untuk kita bisa daftar PTKK Guru di tahun 2023 Nah disekarnakan disini untuk pendaftaran PTKK Guru Disini setidaknya ada dua persyaratan utama Yaitu ini adalah opsional teman-teman Jadi syarat untuk mendaftar PTKK Guru Ini adalah yang pertama Kita harus terdaftar di Dapodik Baik itu guru sekolah negeri maupun juga guru sekolah swasta Untuk daftar PTKK Guru Ini kita wajib terdaftar di Dapodik Nah kalau misalkan teman-teman disini tidak terdaftar di Dapodik Ini ada dua opsi yang mungkin bisa kita ikuti ya Yang pertama ini teman-teman silahkan mengupayakan untuk masuk ke Dapodik ya Untuk saat ini Namun sepertinya untuk di masing-masing pemda Di dinas pendidikan itu untuk saat ini Belum diperkenankan untuk memasukkan tenaga honorer baru di Dapodik ya Namun segala sesuatunya tentunya sesuai dengan kebijakan masing-masing daerah Apakah masih boleh masuk Dapodik atau tidak Untuk saat-saat menjelang pendaftaran PTKK Guru 2023 ini Karena untuk saat ini pemerintah sedang berfokus Untuk menyelesaikan permasalahan honorer yang saat ini belum terangkat semua ya Jadi untuk opsi pertama mungkin teman-teman disini Bisa mengupayakan untuk masuk ke Dapodik Supaya nanti kita bisa ikut seleksi PTKK Guru di tahun 2023 ini Setelah kita masuk Dapodik Teman-teman jangan lupa untuk memverval ya Ijazahnya pada info GTK Nah selanjutnya untuk opsi yang kedua Kalau misalkan tidak terdaftar Dapodik ini adalah bisa Namun disini teman-teman harus sudah memiliki sertifikat pendidik ya teman-teman Dikarenakan untuk persyaratannya opsional kedua Ini adalah terdaftar sebagai lulusan PPG Pada direkturat PPG ya Jadi kalau misalkan kita tidak terdaftar Dapodik ini adalah kita nanti tidak bisa mendaftar PTKK Guru Atau kalau teman-teman disini punya sertifikat ini nanti kalian bisa masuk dalam kategori individu baru yang bersertifikat pendidik Ini kita bisa login ke akun kita kemudian nanti akan terbaca dari ijazah dan juga sertifikat yang kita miliki ya Nah jadi itu untuk teman-teman yang mungkin saat ini bertanya Apakah nanti kalau saya tidak daftar Dapodik itu apakah bisa ikut PTKK Guru 2003 atau tidak Teman-teman bisa asalkan punya sertifikat pendidik ya teman-teman Dan selanjutnya dari Dapodik yang mungkin teman-teman disini nanti akan bisa masuk atau mungkin sebagai lulusan PPG Kalau misalkan teman-teman baru masuk di Dapodik ini adalah sama halnya nanti teman-teman yang lulusan PPG ya Yaitu masuk dalam kategori pelamar umum Nah disini nanti untuk pelamar umum itu adalah ikut seleksi kompetensi dengan menggunakan CAT teman-teman Nah ini kita milih formasi kemudian nanti teman-teman bisa milih formasi kemudian ikut seleksi dengan CAT Kemudian disini nanti kalau misalkan sudah disini kita lulus ya lulus passing grade Maka nanti akan diambil 3 kali jumlah kebutuhan jabatan ya Untuk nanti maju ke tahapan seleksi wawancara Jadi itulah teman-teman untuk kira-kira nasib yang tidak terdapat pendidik bagaimana dan solusinya bagaimana